Akibat listrik yang kerap padam pada saat sahur dan menjelang berbuka puasa, membuat masyarakat kota Lubuklinggau dan sekitarnya menjadi geram. Bahkan sejumlah warga yang kesal membakar ban bekas di halaman kantor PLN yang berada di Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuklinggau, Timur 1. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI dan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Lubuklinggau menggelar aksi demo di depan halaman kantor PLN Kota Lubuklinggau yang berada di Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuklinggau, Timur 1, Kota Lubuklinggau, Rabu Malam. Masa membakar ban bekas di halaman depan kantor PLN, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekesalan warga terhadap pelayanan PLN yang dinilai tidak memuaskan. Pasalnya aliran listrik sering padam ketika umat muslim tengah menjalankan ibadah puasa, yakni pada saat sahur dan menjelang berbuka puasa. Koordinator aksi Aryo Pandiku mengatakan, kedatangan mereka ke kantor PLN ini yalah untuk mempertanyakan terkait pemadaman listrik. Apalagi pemadaman listrik lakukan pihak PLN tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat dan terjadi berulang kali. Jika PLN tidak bisa memberikan pelayanan terbaik, masa menuntut manajer PLN Lubuklinggau untuk mundur dari jabatannya. Kita mempertanyakan kenapa lampu ini tering mati tiap malam. Ini bulan puasa sangat meresahkan daripada masyarakat yang ada di kota Lubuklinggau. Setiap hari lampu ini lebih dari tiga kali mati. Di sini kami meminta kepada PLN untuk memplarifikasi ada apa terjadi. Biasanya kan kalau akan terjadi suatu kemudian ada pemberitahuan. Dan ini tidak ada sama sekali. Namun sayang hingga aksi berlangsung tak satupun dari pihak manajemen PLN Lubuklinggau keluar dan menemui pendemu. Tim Liputan, Silampari TV